Intro Terima kasih saudara anda masih bersama kami di Detak Capri Siang Kali ini kita sudah memasuki segmen yang sangat dinantikan tentunya oleh pemirsa Detak Capri Siang Yaitu Bising, Bincang Siang Di samping saya saat ini telah hadir narasumber kita yaitu Brand Manager Safwa Telah hadir kakak Delilah, halo kak Delilah Halo kak Nina Selamat siang, bagaimana kabarnya kak Siang ini? Baik sekali untuk hari ini Oke kak Delilah ini masih muda dan sekarang sudah menjalankan suatu bisnis ya Sangat luar biasa ya kakak, sibukan belakangan ini apa aja kak? Untuk saat ini sih saya fokus ke pemasaran bisnis ini dan juga sambil kuliah tentunya Oke kak Delilah ini mungkin pemirsa banyak bertanya-tanya sih kak Bisa dijelaskan kak Safwa ini apa kak? Oke pemirsa Batam TV semuanya Jadi kami Safwa Indonesia adalah brand UMKM yang bergerak di bidang fashion lifestyle, home living, hampers, gift, dan souvenir Jadi kami memulai bisnis ini nih pada tahun 2019 sampai sekarang Jadi kami tuh udah memasuki tahun keempat nih kak Sudah cukup lama berarti ya kak? Iya, iya Jadi udah dari tahun, kita ini memasuki tahun keempat untuk produksi hampers ini sendiri Jadi mungkin flashback ke belakang sikit nih kak ya Kita cerita sikit-sikit dulu ya Jadi di tahun 2019 nih kami memulai bisnis ini nih kak Pada saat itu 2019 ini pandemi COVID-19 itu memasuki wilayah Indonesia Jadi ada banyak sekali sektor yang terdampak dari adanya COVID-19 ini Terutama pada sektor ekonomi bisnis Nah pada saat itu tuh kak kami dihadapkan pada dua pilihan yang cukup sulit menurut kami Jadi pilihan pertama tuh kami untuk menyerah menghadapi COVID-19 ini Atau kami terus berkarya Jadi kami Safwa Indonesia ini memilih untuk terus berkarya Jadi pada saat itu kak Safwa Indonesia ini kami hanya produksi 200 PC saja untuk hampers ini Pada saat itu kondisi ekonomi cukup sulit nih kan kak Jadi kami memulai strategi ini dengan memasarkan produk hampers kami ke berbagai perusahaan swasta dan BUMN nih Jadi pada saat itu hampers kami nih mulai perlahan-lahan di lirik dari situ Jadi cukup rumit ya Sangat luar biasa ya perjalanan dari 2019 sampai ke titik ini ya kak Delilah ya Cukup sulit Cukup sulit dan akhirnya Alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan Dengan struggle yang ada nih kami jadi terus bangkit nih gitu Kak Delilah mengapa memilih Safwa? Apa makna dibalik penamaan Safwa itu sendiri kak? Oke disclaimer nih buat teman-teman semua Jadi walaupun tulisannya Savoir kita tuh harus bacanya Safwa Kenapa sih Safwa? Jadi Safwa ini tuh berasal dari bahasa Perancis Iya jadi agak kebule-bulean sikit nih penyebutannya jadi Safwa Nah Safwa ini sendiri itu artinya to know untuk mengetahui Jadi salah satu tujuan kami memilih nama Safwa Indonesia sendiri itu pada dasarnya Untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada generasi milenial ataupun generasi Gen Z ke mancanegara juga Jadi supaya Safwa Indonesia ini bisa dipasarkan juga nantinya ke mancanegara gitu Oke Kak Delilah langsung saja deh saya udah gak tahan kak untuk mengeksekusi Kita bongkar apa aja sih yang ada di depan kita saat ini Boleh dijelaskan Kak Delilah ini mengenai hampers ini apa aja kak? Paket apa ini kak? Jadi pemirsa Batam TV ini adalah di depan kita adalah salah satu hampers yang ada di Safwa Indonesia Jadi di depan ini adalah salah satu varian yang ada di Safwa Indonesia yaitu yang pertama ini ada hampers Istanbul Nah namanya hampers Istanbul Jadi yang pertama ini pastinya ketika kita membeli hampers ini tuh kita dapat hardbox dari packaging dari hampers ini sendiri nih Jadi packaging ini tuh gak hanya packaging biasa nih teman-teman Jadi ini packaging yang memang kita desain khusus untuk hampers ini Oke dan selain itu ada apa aja kak? Di dalam hampers ini terdapat apa aja? Oke untuk teman-teman pemirsa Batam TV ketika kalian mau beli hampers ini Jadi kita disini ada dua jadi yang pertama ini ada chokodets nih chokodets kurma Jadi chokodets ini teman-teman ini berbeda dari kurma pada umumnya Jadi ketika teman-teman nih yang suka makan kurma jadi di Safwa Indonesia sendiri tuh kak Kalau kita makan kurma ini di Safwa Indonesia sendiri sudah dipadukan dengan rasa coklat Jadi kaya akan cita rasa ya Oke itu yang membedakan ya? Iya membedakan keunikan dari Safwa Indonesia hampers sendiri dengan hampers lainnya gitu tentunya Oke terus ada apa lagi kak di dalam hampers Istanbul ini? Oke jadi yang Jadi di dalam ini teman-teman kalian bisa lihat sendiri jadi di dalam ini ada dua cookies premium Jadi disclaimer juga jadi hampers ini tuh kita produksi di rumah kita handmade semuanya Jadi untuk harganya terjamin gitu Tercampau ya kak ya? Oke ha ha dan selain itu cookies kita ini juga kolaborasi dengan Toteles gitu Jadi kami kolaborasi bisnis nih kak sama Toteles itu sendiri gitu Berarti untuk saat ini yang khusus Idul Fitri ini memang kerjasama dengan Toteles ya kak ya? Iya Hanya satu tau kue itu aja ya? Iya ha ha Oke selain itu Kak Delilah di depan kita ini sepertinya ini ada tasbi ya kak ya? Oh iya ha Apakah ini bagian dari paket hampers Istanbul ini dapat juga tasbihnya? Enggak jadi tasbih ini di luar dari paket yang ada di Istanbul hampers ini Jadi tasbih ini tuh memang kita desain khusus se-elegan mungkin ya Dikasih lihat ke pemirsa Terus ini warnanya gak hanya ungu loh teman-teman Kalian juga bisa milih warna-warna lain bisa request nih mau warna apa aja gitu Oke Kak Delilah mungkin biar kita bisa lebih tahu lagi pemirsa Selain hampers yang ada di depan kita ini kak ada hampers apa lagi kak? Macam-macamnya Oke jadi teman-teman pemirsa Batam TV semuanya Safwa Indonesia sendiri itu memiliki berbagai macam varian hampers nih Jadi gak hanya yang ada di depan kita aja Jadi Safwa Indonesia ini memiliki berbagai hampers Yang pertama itu adalah paket Cairo Paket Cairo sendiri ini dibanderol dengan harga 350 ribu 350 ribu ya pemirsa Iya jadi di paket Cairo ini kita juga bisa dapat satu jar cookies premium Satu jar cokodet skurma yang dikolaborasikan dengan Toteles Business Toteles Kak Delilah ini kita ada gambar di layar kasih kita saat ini Boleh dijelaskan kak itu paket apa kak? Oke jadi yang pertama Oh ini yang Cairo tadi kak? Oke ini paket Cairo Jadi teman-teman tuh bisa dapat satu jar dengan berat 300 gram cokodet skurma premium nih kak Karena kita handmade semua nih Iya Jadi makanan yang ada di hampers Safwa Indonesia sendiri itu udah hal 100% Jadi teman-teman tuh gak perlu khawatir lagi Udah label halal ya Iya benar banget Kak lanjut kita kan ada paket Maroko Yes ada paket Maroko dengan tipe A Jadi di Maroko tipe A ini kalian juga bisa dapat satu jar dengan berat 350 gram cokodet skurma tadi Betul Yang kedua itu ada satu jar dengan berat 350 gram kukis premium sama seperti paket Cairo tadi Terus di Safwa Indonesia sendiri kalian saat membeli Maroko tipe A kalian juga bisa mendapatkan 2 gelas dan 2 piring kecil lapisan gelas nih seperti ini ya contohnya teman-teman Jadi ini tuh gelas yang udah kita desain khusus dengan se elegan mungkin Jadi mungkin teman-teman tuh kalau minum tuh bisa jadi lebih gimana ya kak lebih nyaman gitu Jadi sering minum terus jadinya karena gelasnya tuh jadi bagus kita desainnya gitu Iya imut juga ya sangat minimalis dan unik tentunya Kak Delilah tentu kan kita tahu penjual hampers di kota Batam ini banyak ya kak ya Apa kak yang membedakan hampers yang orang lain dengan hampers yang ada di Safwa ini Tapi mungkin kak kita akan jeda sementara Oke Nanti setelah jeda kita akan bahas lagi lebih dalam lagi tentang Safwa Indonesia Pemirsa datangnya persian jangan kemana-mana bincang siang akan segera kembali sesaat lagi Terima kasih saudara anda masih bersama kami tentunya di Bising bincang siang Tentunya masih bersama narasumber kita Kak Delilah yang sangat manis ini ya Kak Delilah sebelumnya saya sampaikan tadi sebelum segmen Dan apakah yang membuat itu beda hampers yang ada di Safwa Indonesia ini dengan hampers-hampers lainnya Oke teman-teman pemirsa Batam TV jadi apa sih yang membuat beda hampers Safwa Indonesia ini dengan hampers pada umumnya Jadi ada berbagai macam hal pembeda dari hampers Safwa Indonesia ini dengan hampers yang ada di luar sana Apa itu kak? Jadi yang pertama itu hampers Safwa Indonesia ini sendiri kita mengangkat budaya Indonesia nih kak Jadi kita memadukan budaya modern dengan budaya khas Indonesia yang unik dan menarik tentunya gitu Oke apakah ada lagi kak yang membedakan yang paling menonjol di Safwa ini sendiri? Oke tentu ada jadi di Safwa Indonesia ini sendiri seluruh unit yang ada di Safwa Indonesia sendiri itu kita handmade produksi dari rumah Jadi kualitasnya pasti terjangkau dengan harga yang menarik nih pastinya gitu Jadi dimulai dari tas Oke jadi tas Ada contoh tasnya Oke jadi tas ini sendiri nih Jadi tas ini sendiri nih adalah tas dari Safwa Indonesia Jadi tas ini tuh Oke Oke Jadi tas ini memang kita desain dengan cheek functional fashion Apa sih cheek functional fashion itu? Iya Jadi cheek functional fashion ini adalah fashion dimana yang cocok dipadukan dengan trend fashion yang ada Jadi ketika teman-teman mau ke kampus atau mau ke kantor itu tuh cocok banget buat dipakai Jadi terasa lebih elegan gitu Iya Dan saat ini saya pegang bahannya sangat lembut ya kak ya Iya Dan gak hanya lembut loh pemirsa Batam TV Ketika dibuka itu juga muatannya dalamnya tuh besar banget gitu Oke ini nampaknya aja ya ke Kecil Iya Bisa menampung banyak ya Iya kayak kantong Doraemon ya gitu Iya luar biasa sekali ya kak Dalila Iya jadi ini di dalamnya tuh muatannya tuh besar banget teman-teman Walaupun terlihat karena desain kita tadi yang elegan kak Jadi tampak dari luar tuh kecil padahal di dalamnya itu Muatannya tuh banyak Iya benar sekali Menampung banyak beberapa barang di dalam ini Iya benar Kak Dalila tadi aku juga safok sih kak Kak untuk kubanya ini sendiri Dalamnya tuh ada isi lagi gak sih kak? Oke jadi teman-teman pemirsa Batam TV Ini tuh packaging yang ada ketika kalian beli Safwa Indonesia Hamper sendiri Jadi ini tuh gak hanya Gak hanya sekedar packaging biasa ya teman-teman Jadi di luar dari desainnya yang elegan Ini tuh bisa dibuka nih kak Nina Iya saya penasaran itu tadi Bisa dibuka gak dalam ini Dan ada apa sih kak dalam ini Iya ini kota rahasia ya Iya saya penasaran Iya Boleh dibuka? Boleh dong pastinya Oke tidak mengkagetkan kak? Enggak 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 ada Jadi Jadi teman-teman ketika dibuka ini tuh ada ruangan khusus ya Oke Bisa menyimpan gelas ya kak ya Iya Dan gak hanya gelas loh pemirsa Batam TV Jadi Ketika kalian beli paket yang ada di Safwa Indonesia ini sendiri Di atas ini tuh bisa disimpan satu lapis legit Atau Betul betul Cookies yang ada di Safwa Indonesia gitu Jadi gak hanya tempat taruh gelas nih teman-teman Jadi bisa juga ditaruh atau digunakan di berbagai tempat lainnya gitu Oke betul sekali sangat menarik ya kak ya Ya aku boleh tutup nih kak Boleh tutup lagi aja ya Oke nanti jennya keluar loh Oh iya 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 Kak Delilah untuk persiapan pembuatan paket hampers ini sendiri itu kurang lebih membutuhkan waktu berapa lama kak? Untuk satu paket Istanbul ini sendiri nih misalnya Oke Jadi persiapan pembuatan hampers ini sekiranya sekitar 2 bulan Kenapa sih 2 bulan kak? Mungkin kak Nina tuh mikir kok lama ya gitu kan Karena kenapa 2 bulan kami tuh memenuhi syarat 3R Apa sih 3R itu? Reuse, reduce, sama recycle Apa sih itu? Jadi ketika kalian beli hampers di Safwa Indonesia Setelah kalian beli hampers tempat yang kalian dapatkan di Safwa Indonesia itu bisa dipakai kembali nih kak Jadi gak hanya dibuang langsung jadi bisa digunakan Contohnya kayak ada packaging yang di depan ini Tempat ini kak selain menempat Tempat ini selain digunakan untuk menyimpan cookies Kalian tuh bisa menyimpan barang-barang di dalamnya nih Iya maksud saya gini kak bisa dijadikan hiasan juga tentunya ya Iya tentunya pasti Karena packagingnya sangat manis dan cantik ini Iya elegan ya Kayak Kak Nina Kayak Kak Nina Kayak Kak Delilah juga Kak Delilah Untuk pemesanan hampers ini sendiri apakah ada hampers berapa gitu kak minimal pemesanan? Oh untuk pemesanan hampers ini kalian tuh bisa pesan di hamin sekitar 2 minggu atau 14 hari teman-teman gitu Itu cara pemesanannya sendiri itu melalui apa kak Delilah? Boleh dikasih tahu sama Pemirsa Detake Persiang nih? Oke Pemirsa Batam TV Terutama Detake Persiang nih Kalian ketika mau membeli hampers Safwa Indonesia sendiri Kalian bisa mengunjungi Instagram Safwa Indonesia Iya di mana itu kak Oke Sudah banyak yang menunggu ini nih Oke jadi username nya itu adalah Safwa Indonesia Di bio Safwa Indonesia itu nanti kita bisa pesan melalui WhatsApp dan juga email tentunya Oke Kak Delilah kita tahu ya kak Besok kita Insya Allah udah menyambut bulan suci Ramadan Iya Dan akan menyambut Idul Fitri tentunya Jadi untuk paket hampers ini sendiri kak apakah udah open PO di Safwa Indonesia ini? Jadi Pemirsa Batam TV jadi Safwa Indonesia ini sudah mulai bisa open PO ya teman-teman Karena kan sebentar lagi sudah menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri nih Insya Allah besok ya kak ya kita puas lagi Iya Oke berarti udah open PO ya kak ya Udah udah dimulai Udah bisa di keep gitu ya slot nya ya Oke disclaimer buat teman-teman semua nih kak Aku mau kasih tahu informasi Teman-teman Pemirsa Batam TV yang tertarik untuk membeli Safwa Indonesia sendiri itu Bisa kita kasih diskon nih kak Jadi dimulai dari sekarang sampai tanggal 31 nanti Kalian bisa mendapatkan potongan harga sebesar 5% kak Nah itu ya Pemirsa Bincang Siang Jangan lewatkan kesempatan ini Berarti dari mulai hari ini Oke Iya hari ini Sampai tanggal 31 Maret nanti Iya Itu masih ada diskon? 5% 5% Untuk seluruh varian ya teman-teman Untuk seluruh varian Oke luar biasa Jadi langsung aja ya Pemirsa Batam televisi yang udah ada list tentunya Pastikan mau mengirim hampers untuk orang-orang terkasih Orang tersayang untuk guru-guru, kerabat, keluarga itu Safwa Indonesia ini salah satu tempat yang sangat direkomendasikan untuk membesan hampers yang unik tentunya ya Cantik sekali Iya Seperti Kak Delilahnya Seperti Kak Nina juga dong pastinya Terima kasih Kita saling bukit ya Oh iya Kak Nina aku mau kasih tunjuk lagi Jadi di Safwa Indonesia ini adalah hampers interaktif Jadi ketika teman-teman membeli hampers Safwa Indonesia sendiri tuh Kalian tuh bisa scan kode QR yang ada di packaging kita disini Yang mana itu kak? Oke disini Oke boleh Jadi kode ini bisa di scan Jadi ketika teman-teman sedang menikmati makanan yang ada di Safwa Indonesia sendiri tuh bisa sambil dengerin lagu nih Kak Jadi kerasa vibes-vibes islamiknya gitu Luar biasa sekali Berarti di dalam kotak ini juga banyak kejutan-kejutan ya Tadi Kak udah dikejutkan dengan adanya tempat di atas kubah ini ya Tempat rahasia ya Kak Terima kasih ya sekarang saya dikejutkan lagi ada scan barco bisa mendengar lagu-lagu sambil menikmati cemilan-cemilan yang ada di dalam hampers ini ya Kak Delilah sejauh ini udah berapa banyak sih kak hampers dari Safwa Indonesia ini terjual? Oke teman-teman penulisnya Batam TV saat ini hampers yang sudah terjual di Safwa Indonesia ini sebanyak 1200 unit nih Kak Jadi karena memang kami tiap tahunnya apalagi khususnya di acara besar kayak Ido Fitri, Chinese New Year, Christmas dan lain-lain Kami aktif produksi nih Kak karena banyaknya permintaan dari pelanggan jadi kami aktif produksi sampai dengan sekarang gitu Oke Kak Delilah kita tahu ya Kak ya untuk hampers ini kan merupakan usaha yang segmented ya Kak Tidak setiap hari masyarakat membutuhkan Jadi bagaimana Kak strategi yang dilakukan Safwa Indonesia untuk menarik customer? Oke jadi strategi yang kita gunakan adalah dimana Safwa Indonesia sendiri itu tidak hanya menjual hampers saja nih teman-teman Jadi kita tuh juga bisa jual per satu item tergantung permintaan dari customer gitu Jadi Safwa Indonesia sendiri itu selain menjual unit-unit yang ada di dalam hampers ini Kami juga kolaborasi nih Kak dengan bisnis makanan Toteles gitu Toteles Backhouse Iya Oke Kak Delilah kita udah di ujung segmen Iya Jadi mungkin Kak Delilah bisa diingatkan kembali ke Pemirsa Datak Kepri Siang bagi masyarakat Kepri khususnya Yang akan membeli produk Safwa ini bisa ditemui dimana atau langsung aja hubungin kemana Oke Khusus Pemirsa Batam TV yang ada di rumah ketika kalian ingin memberikan hampers nih kepada keluarga kalian teman-teman maupun pacar kalian juga Kalian tuh bisa banget pesen di Instagram Safwa Indonesia sendiri gitu Jadi kami menjual berbagai jenis varian yang ada di Safwa Indonesia dengan keunikan yang ada gitu Oke sangat luar biasa sekali ya Kak Delilah Kak Delilah terima kasih telah hadir di studio Batam TV pada siang hari ini Dan kami mendoakan semoga usahanya kedepannya makin sukses dan lacar ya Kak ya Amin, terima kasih Kak Nina Oke Pemirsa Batam TV kami direksi dan segenap karyawan mengucapkan selamat hadir raya yang nyepi bagi umat Hindu yang merayakannya Saya Tera Gustina dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kak Delilah Sampai jumpa See ya